Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oke, selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita sehat-sehat ya. Baik, untuk pagi ini kita akan melanjutkan sedikit pelajaran tentang replikasi ya. Kemarin kita sudah sempat bahas bagaimana prosesnya. Kemudian kemarin dibantu video juga. Karena tahapan replikasi ini juga merupakan tahapan yang sangat penting ketika sel itu ingin membelah. Jadi, poin penting yang perlu kalian tahu adalah ketika sel itu ingin membelah, sel somatik yang ibu maksud ya, sel somatik, sel tubuh, sel kulit, sel rambut, sel kuku, dan sel-sel yang lain ingin membelah, Nah, maka dia harus benar-benar memastikan semua kode yang ada di sel yang lama itu terkopi di sel yang baru. Jadi, sel baru itu benar-benar kopian dari sel yang lama. Nah, makanya kita tidak menemukan keanehan ya ketika kulit kita cobel, kemudian terganti dengan kulit baru, tidak tiba-tiba kulit barunya belang, kan nggak begitu. Kenapa ya? Karena kodenya sama. Kok bisa sama? Oh, ternyata sudah dikopi. Sudah dikopi dari DNA-nya yang lama. Nah, itulah fungsi dari replikasi. Ketika sel belum, sebelum sel itu membelah, maka dia harus benar-benar memastikan semua kodenya sudah terkopi dengan baik. Ya, kemarin kalian juga sudah lihat beberapa aktor yang berperan di situ, ada enzim dan sebagainya, bahkan sampai di ending, nah, itu ada yang mengecek kembali, ya, ngebaca kembali, ada tidak kesalahan pada pasangan basa, ya, supaya tidak ada sel-sel yang cacat. Nah, begitu. Nah, maka hari ini, nah, kita mau menyinggung sedikit, ini sebenarnya pengetahuan tambahan, nah, ya, untuk kalian. Nah, supaya kalian tahu bahwa, oh, belajar replikasi bukan cuma untuk jawab soal, tapi ada memang kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bu, share screen dulu, ya. Nah, jadi bisa-bisa kalian lihat di sini. Ya, kelihatan nggak screennya? Kelihatan. Kelihatan, ya. Bentar, ibu, terbesar. Oke. Ya, jadi hari ini kita mau menyinggung sedikit tentang telomer, ya, telomer. Nah, nanti, kalau kalian belajar kromosom, sebenarnya telomer ini kan kalian sudah tahu adalah bagian paling ujung, ya, paling ujung pada sebuah kromosom. Atau kalau mau dilihat lebih detailnya lagi, berarti dia adalah bagian paling ujung pada sebuah seuntai DNA. Nah, begitu. Nah, apa fungsinya? Nah, inilah yang nanti akan kita bahas, ya. Kalian bisa lihat dari ilustrasi gambar. Nah, orang yang punya long telomer itu terlihat lebih awet muda dibandingkan orang yang telomernya itu short, ya. Pendek sekali. Nah, inilah yang nanti akan menimbulkan proses penuaan, penurunan fungsi tubuh, hingga kematian. Nah, begitu, anak-anak. Nah, maka indikator pembelajaran kita hari ini adalah, kalian tahu ya, konsep telomer itu pada rantai replikasi, apa fungsinya, dan sebagainya. Dan yang kedua, kalian bisa mengaitkan tentunya, apa hubungannya dengan proses fisiologis atau fungsi fisiologis yang ada di tubuh makhluk hidup. Nah, begitu. Nah, kalau kemarin kan, ini ya, kita sudah belajar bagaimana lading strand dan lagging strand ini membuat kopian dari dirinya sendiri. Ya, apa saja yang terlibat. Nah, kalau kita fokus ke telomer, maka kita fokus di ujung. Ya, di ujung. Jadi, setelah, sebenarnya kan start dari replikasi adalah adanya ori ya. Nah, begini ya. Nah, jadi adanya ori, origin of replication. Nah, ini ori ini semacam titik, di mana dia harus memulai, ya, di mana dia harus memulai replikasi. Nah, begitu. Dan ori ini bisa saja banyak nanti ya, bisa saja banyak. Karena di satu waktu, kita butuh beberapa gen yang memang harus terekspresikan pada waktu yang sama. Nah, misalnya anak usia 17 tahun, nah, maka hormon seksnya harus aktif. Nah, maka fungsi yang lain juga harus aktif. Nah, jadi ada beberapa gen yang memang harus terkodekan, terekspresikan, diterjemahkan pada waktu yang sama. Nah, makanya ori ini nanti banyak, ya, enggak satu, tunggu-tungguan, enggak. Nah, gitu. Nah, ketika sudah kita temukan orinya di mana, Nah, maka kan akan seperti kemarin, ya, leading strain-nya maju, si lagging-nya, dia terpatah-patah kayak kemarin. Nah, di bagian paling ujung, nah, di bagian paling ujung inilah letaknya si telomer tadi. Gitu ya. Nah, dan secara fungsional, telomer itu nanti berfungsi melindungi DNA di depannya dari kerusakan. Nah, dia itu benar-benar sebagai pelindung, ya. Supaya apa? Kalau manusianya makan saus yang merah-meriah itu, kalau orangnya sering makan micin, kalau dia suka makan fast food, atau dia sering terkena radiasi, atau dia proko, atau yang lain-lainnya, nah, maka kemungkinan besar DNA ini akan rusak. Ya, akan rusak. Nah, nanti di akhir pertemuan, ibu akan tunjukkan salah satu jurnal, ya, efek dari merokok, ya, pada kerusakan sistem paru, ya, paru-paru pada manusia. Nah, jadi, adanya racun-racun, radiasi lingkungan yang tidak bisa kita kontrol, nah, itu tentunya akan merusak game. Ya, udah susah payah nih, DNA kita mereplika dirinya, udah susah payah enzim nukleasi itu screening, ya, supaya tidak ada kesalahan pasangan basa. Nah, sudah susah payah juga sel itu membelah, dan benar-benar membuat kopian dirinya. Nah, tapi kita tidak bisa sepenuhnya, ya, tidak bisa sepenuhnya mengontrol kondisi lingkungan. Yang bisa kita kontrol adalah nutrisi. Nah, kalau di biologi itu namanya stres biologis. Ya, stres biologis itu faktornya bisa dari nutrisi, biasanya bisa dari lingkungan. Atau psikis. Nah, kalau orang psikologi nanti mainnya ke psikis. Kalau orang biologi mainnya ke dua hal tadi. Nah, begitu. Jadi, poinnya adalah si telomer adalah pelindung. Supaya DNA ini tidak rentan. Tidak rentan rusak, walaupun secara alamiah dia pasti akan rusak. Secara alamiah dia pasti akan rusak. Yang dilakukan oleh telomer hanya memperlambat saja. Berusaha berjuang, kapan kira-kira proses penuaan itu terjadi, jangan terlalu cepat. Kapan kira-kira rambut itu rontoknya jangan terlalu cepat. Kapan kira-kira gigi itu ompong, tapi jangan terlalu cepat. Nah, itulah fungsi dari si telomerase. Eh, sorry, telomer ya. Nanti enzimnya namanya telomerase. Nah, begitu. Jadi, semakin panjang si telomer ini, semakin panjang dia, maka semakin lambatlah DNA ini rusak. Semakin lambat DNA rusak, maka proses penuaan itu juga semakin lama. Semakin cepat si telomer ini memendek, maka proses penuaan juga semakin cepat. Jadi, kalau kita ambil contoh saja ya, satu titik ori, karena ori itu kayak tadi Ibu bilang ya, bisa banyak, bisa sekalian jalan. Jadi, lengkung DNA ini bisa banyak. Kenapa ya? Karena itu tadi alasannya. Dia bisa membuat rantai replikasi ini banyak dalam waktu sekaligus. Nah, begitu. Kalau misalnya kalian lihat, kan pada akhirnya di bagian ujung ini nanti akan memendek. Setiap replikasi alamiahnya, tanpa kita masukkan radiasi, tanpa kita masukkan asap rokok, tanpa kita masukkan makanan-makanan beracun, setiap kali replikasi memang dia akan memendek. Nah, itu alamiahnya. Makanya Ibu bilang kan di awal, proses penuaan itu tidak mungkin dicegah. Yang paling mungkin adalah diperlambat. Nah, jadi itu normalnya. Data, kalau kalian baca jurnal, pada saat kita baru lahir, kita punya rata-rata 5 sampai 10 kilo besper. Nah, jadi punya sekian kilo lah ya. Punya sekian kilo telomer. Yang basahnya itu nanti tertentu. Ada basah tertentu. Itu tidak untuk dihafal ya, enggak. Jadi telomer itu apa ya? Basah nitrogen juga. TAA, CCC, sekian pasangan basah gitu ya. Sekian kilo pasangan basah. Kita punya 5 sampai 10 rata-rata. Rata-rata sel. Karena sel saraf nanti akan beda dengan sel hati, sel kuku, sel jantung, dan seterusnya. Nah, begitu. Setiap kali replikasi itu akan memendek. Nah, misalnya diambil contoh ya. Sel pada, nah, leukosid. Sel darah putih. Dia akan memendek 20 sampai 60 pasangan basah. Nah, memang begitu alamiahnya. 20 sampai 60 akan hilang. 20 sampai 60 akan hilang. Nah, secara otomatis, pelindung kita kan berkurang ya setiap tahun. Nah, kalau berkurang setiap tahun, otomatis juga ya DNA kita akan rentan mengalami kerusakan. Habis telomer, habis lah, nak. Ceritanya. Nah, kalau kalian lihat kan ini memang memendek kan di ujungnya ya. Nah, ini tidak sama panjang, nak. Ya, di rantai 3 aksen ke 5 aksen yang di bawah ini, yang merah. Nah, kalian perhatikan gambar. Ini memang akan memendek. Begitu. Ya, kalau ini nanti jadi template, rantai yang merah di ujung ini jadi template, ya pasti nanti pasangannya akan pendek lagi. Begitu selanjutnya. Itulah cikal bakal penuaan. Itulah cikal bakal kematian. Ya, ketika terjadi penurunan fungsi. Ya, secara alamiah. Nah, itulah senesens namanya. Senesens biologis. Jadi, senesens penuaan yang terjadi memang secara alamiah. Tanpa kita melibatkan faktor eksternal. Kalau kita tambahkan faktor eksternal yang bisa mempercepat, ya makin cepat. Ya, makin cepat. Ya, artinya ini makin cepat pendeknya. Gitu. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya? Ada? Bu. Ya, silahkan Monica. Izin bertanya. Kalau untuk telomer sendiri, kan kalau di dalam psikolog itu ada yang namanya, itu kan Miss. Bu, itu yang kayaknya dalam keadaan, apa, keadaan jiwanya itu, misalnya ada, gimana ya, kayak misalnya stres gitu, Bu, itu bisa melakukan telomernya itu menurun nggak? Oke, itu saja Monica? Itu dulu, Bu. Oke, good. Oke, thank you Monica. Ya, jadi kayak gitu memang, apa yang mempengaruhi pemendekan telomer itu ternyata tidak hanya dari sisi biologis, ya, tapi juga bisa dari sisi psikis. Nah, kondisi stres, kondisi tertekan, ya, kondisi apa lagi ya, ya, kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan lainnya secara psikis, nah, itu juga ternyata bisa berdampak pada lebih cepatnya telomer ini memendek. Gitu, jadi nggak cuma racun-racun, ternyata nggak cuma radiasi dari sisi fisikanya, tapi dari sisi psikisnya juga ternyata berpengaruh. Nah, ini keren nih, kalau misalnya kalian nanti ngambil jurusan psikologi, nah, kalian bisa ngejelasin secara biologinya juga, nah, ini orang akan lebih yakin, gitu. Ya, nanti silakan kalau tertarik dengan bagian psikisnya, ya, bagian psikologinya, kalian bisa buka jurnal nanti, bagaimana stressing itu bisa mempercepat proses penuaan dan penurunan fungsi tubuh. Ya, jadi bukan cuma dari sisi biologisnya, racun-racun, dan sebagainya. Nah, ini menarik, ya, ketika kalian bisa mengkombain dua ilmu tadi. Jawabannya iya, Monica. Ya, yang lain ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan, Pudin. Kalau misalnya yang kayak alat-alat kosmetik, yang bilang kayak untuk mencegah penuaan dini, itu cara kerjanya memperlambat telomerase juga. Telomer lagi, Bu? Ya, oke. Thank you, Pudin. Ya, nah, jadi skincare, apa lagi ya, kosmetik, entah apapun merknya, nah, jadi itu adalah nutrien sebenarnya. Konsepnya adalah nutrisi yang diberikan ke kulit. Ya, kan kita pakai skincare juga ada yang cocok, ada yang enggak. Ada yang berefek, ada yang enggak. Nah, itu juga salah satu upaya. Benar, itu salah satu hal yang bisa memperlambat pemendekan telomer. Begitu. Nah, jadi sebenarnya, ada enzim sih. Ada enzim. Ya, kalau nanti dunia sains berhasil membuat enzim ini, maka mungkin kita nggak akan tua-tua. Ya, namanya telomerase. Telomerase itulah yang ternyata bisa mencegah, mencegah telomer itu memendek dengan cepat. Bahkan tidak memendek. Dan telomer, sorry, telomerase, itu hanya ditemukan pada dua sel saja. Hanya pada dua sel saja. Ya, sel sperma dan sel telur. Gitu. Jadi kalau kalian nanti melihat sel sperma dan sel telur, kan awalnya dia tetap mitosis ya. Tetap mitosis awalnya. Nah, jikal bakal sel sperma dan sel telur itu tidak akan pernah pendek DNA-nya. Tidak akan pernah pendek. Ya, kalian bisa bayangin ya. Nanti sebenarnya ini dibahas waktu meiosis. Kalian bisa bayangin kalau ternyata setiap kali, kalau laki-laki itu ejakulasi, misalnya kalau setiap kali ovulasi pada perempuan, DNA-nya itu memendek-memendek terus, ya berarti anak-anak kita nanti podenya nggak akan sama dengan kita. Ya, tiba-tiba ada anak yang lahirnya botok tanpa rambut seumur hidup misalnya. Kenapa? Kodenya udah nggak ada, udah rusak. Nah, jadi ya lagi-lagi ya, Ibu bilang kalau kalian belajar bab ini, ya harusnya kalian benar-benar nanti bisa menyadari bahwa sekomplek itu gitu loh, Tuhan itu menjadikan makhluk. Ya, kenapa dia tidak menciptakan telomerase pada sel-sel yang lain? Nah, berarti orang nggak akan mati-mati dong kalau begitu. Nah, itu logikanya gitu ya. Nah, jadi memang ya konsepnya kan manusia itu hidup dulu untuk beribadah, untuk yang lain-lain, misalnya untuk bekerja, untuk beraktifitas. Nah, pada akhirnya kan dia, kita percaya sebagai orang yang beragama, ada kehidupan berikutnya yang kita akan dibintai pertanggung jawaban. Kalau seandainya ada telomerase itu, ya berarti kita tidak akan tua-tua, tidak akan mengalami penurunan fungsi tubuh. Begitu. Nah, gitu nah. Konsepnya begitu. Jadi, pemakaian skincare dan sebagainya, nah sebenarnya itu adalah mencoba, mencoba menyamai telomerase yang dibuat Allah gitu loh. Tidak sel sperma atau sel telur. Tapi, ya kalian kan bisa lihat efeknya itu nggak akan sama. Pasti nggak akan sama gitu. Tidak akan mengembalikan, tidak akan membuat kulit itu nggak tua-tua. Itu mustahil. Tapi membuat dia cerah, membuat dia lebih kenyal mungkin, lebih bagus teksturnya mungkin iya. Nah, itu kan baru kita cerita sel kulit. Kita belum cerita skincare untuk sel jantung kan gitu ya. Skincare, berarti namanya bukan skincare ya, kalau untuk jantung. Nah, yang sering diperbaiki itu kan hanya kulit. Nah, karena itu yang tampak. Nah, kita nggak tahu ternyata sel jantung udah bolong aja. Kita nggak tahu ternyata paru-paru kita udah banyak yang mati aja, nggak bisa berfungsi. Nah, kenapa ya? Balik-balik ya racun-racun tadi. Jadi, skincare itu salah satu upaya saja. Nah, tapi dia tidak akan bisa menyamai fungsi dari telomerase. Gitu, Pudin. Yang lain ada? Miss, jomber tanya, Miss. Miss, apakah pemendekan DNA itu ada yang terjadi di DNA prokaryot? Prokaryot, Miss. Yang mana DNA prokaryot itu kan, Miss. Kalau misalnya itu melingkar, Miss. Nggak seperti eukaryota, Miss. Oke, thank you, Indah. Ini anak Olim ya. Nanyanya ini out of the box. Anak-anak mungkin perlu penekanan bahwa yang kita bahas ini adalah eukaryot. Semua yang kita bahas ini adalah eukaryot. Jadi, makhluk-makhluk yang memang sudah kategorinya eukaryotik. Nah, bagaimana dengan makhluk tingkat rendah? Tingkat rendah ini ya, kayak bakteri, yang lain-lain. Nah, apakah dia juga akan mengalami hal yang sama? Nah, jawaban ibu sementara adalah ibu belum pernah baca. Belum pernah baca jurnalnya dan sebagainya. Nah, mungkin kalau misalnya nanti butuh informasi, kita bisa googling bareng-bareng si jurnal itu. Kenapa tidak sampai ke sana? Nah, karena biasanya kan kalau anak Olim memang dia detail ya. Detail, dia belajar sampai hal-hal kecil sekali. Nah, mungkin juga para ilmuwan nggak tahu ibu ya apakah ada nanti jurnalnya atau nggak. Nah, para ilmuwan itu kan biasanya mencari sesuatu yang memang menjadi masalah. Ya, menjadi masalah. Kalau di organisme tingkat rendah, mungkin ya menurut penafsiran sementara ibu adalah sementara kita belum sampai ke sana gitu. Kebutuhan hidup kita tuh belum sampai ke sana. Nah, tapi bisa saja ada jurnalnya. Nanti kita cari bareng-bareng ya, Indah. Sejauh ini ibu belum pernah baca, jadi ibu belum berani jawab. Betul kata Indah, DNA bakteri itu tidak panjang begini, nah, tapi dia melingkar. Maka nanti proses ori dia, titik ori dia juga beda sama kita. Proses replikasi dia juga sedikit berbeda karena DNA-nya bulat. Gitu ya, DNA-nya tidak linier, tapi sirkuler. Indah, ibu belum bisa jawab ya. Nanti ibu cari dulu informasinya. Oke? Oke, ini serem nih pertanyaan anak biologi ini ya. Ya, ada lagi yang lain, nak? Belum ya? Nah, jadi begini. Nah, mungkin tadi kita cerita bahwa telomer itu sepertinya, apa ya, kalau dia memendek terus-menerus, ya berarti kita makin cepat tua, makin cepat ompong, makin rambut kita makin cepat rontok, kulit kita makin cepat keriput, ya pada akhirnya terjadi penuaan secara alamiah. Kalau makin banyak racunnya, berarti penuaan dini namanya. Ya? Nah, kalau sebenarnya, nak, tidak sejelek itu ketika telomer itu memendek. Nah, jadi tidak semua sel, ya, ketika telomernya memendek itu efeknya negatif. Ya, tidak semua. Nah, ada, nak, kadang-kadang ya, sel yang sudah jadi kanser. Nah, dari mana dapat sel kanser ini? Kanser itu kan sebenarnya adalah sel normal yang dia terus-menerus terpapar racun, terus-menerus terpapar racun, terakumulasi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, akhirnya dia berubah jadi kanser. Nah, ini di bab 4 nanti kita pelajari bagaimana kanser itu bisa berkembang. Nah, pada kanser, telomer ini justru bagus. Ya, karena kan semakin pendek telomer ini, ya, semakin cepat memendek-memendek-memendek, ya, akhirnya sel itu tua mati. Bagus dong. Berarti dia bisa membunuh, ya, membunuh dirinya sendiri, membunuh kansernya. Paham tidak maksud Ibu kira-kira? Berarti kita cepat mati, Ibu. Iya, betul. Betul. Karena kan sebenarnya pemendekan telomer itu, nama lainnya adalah, ya, penuaan kematian. Penuaan yang akhirnya menyebabkan kematian. Lah ya, kalau gigi kita ompong, nggak selera makan, ya, pada akhirnya badan nggak dapat nutrisi, jantung nggak bekerja dengan baik, nggak bisa memompah darah, ya, sirkulasi terhambat, ya, akhirnya kan meninggal, kan gitu kan, ending dari telomer ini sebenarnya. Ya, nah, tapi kalau pada kanser, kan itu bagus, itu diharapkan malah. Ya, ketika jadi kanser, sel ini harus bisa membunuh dirinya sendiri. Masalahnya adalah, nak, kanser ini, ya, lebih cepat membelahnya dibandingkan terbunuhnya, gitu. Nah, begitu. Nah, makanya pengobatan-pengobatan sekarang itu, dia targeting. Jadi, obat yang dikasih, obat yang dikasih itu memang khusus akan menembak langsung kanser. Kemoterapi, ya, kemoterapi yang selama ini mungkin kita tahu, ya, salah satu pengobatan kanser, nah, dia tidak hanya membunuh kanser, tapi juga sel sehat. Itu yang menyebabkan orang itu kalau sudah dikemo, nah, rambutnya rontok, dia menjerit-jerit kesakitan, karena sel yang lain menderita. Akibat zat yang dimasukkan di kemoterapi itu. Tapi pengobatan kalau misalnya berhasil, ya, nanti, ya, ada pengobatan yang langsung bisa mengaktifasi telomer pada sel kanser, dia bisa membunuh dirinya sendiri. Oh, itu mantap. Gitu. Jadi, tidak selamanya pemendekan telomer itu berefek negatif. Kalau pada sel normal, iya. Kalau pada sel kanser, justru itu positif. Paham ya? Kira-kira maksud ibu? Oke. Nah, nggak ada yang nanya. Nah, gitu. Paham, bu. Iya, oke, ya. Nah, jadi sebenarnya ya itu penekanan kembali telomer itu adalah bahasa-bahasa juga pengulangan, ya. Pengulangan beberapa bahasa yang diulang lagi. Jadi, kayak gini misalnya, jadi telomer itu ada di rantai leading maupun legging. Ada di kedua rantai. Gitu, pemendekannya. Nah, jadi ini kan C, 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 A, A, T. Nanti berulang lagi. C, 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 A, A, T, dan seterusnya. Sampai sekian kilobespir, pasangan basah. Dan ini akan terus-menerus hilang, ya, hilang per setiap kali dia mereplika. Nah, kalau per tahun ditotalkan, misalnya ada sekian, ada 20 pasangan basah yang hilang. Ya, tahun depan hilang lagi, hilang lagi, dan seterusnya. Jadi, jangan bingung. Telomer itu adalah ininya, urutan basah-basah ini. Yang bisa memperbaiki ini, ya ini, enzim telomerase. Masalahnya, dia tidak ada di sel somatik. Gitu, ya, maka kita harus berupaya. Ya, berupaya. Ya, dikurangilah micinnya. Ya, ditambahlah makan sayur buah. Itu kan upaya. Pakailah skincare dan sebagainya. Hindari terpapar asap rokok. Itu upaya, sebenarnya. Ya, untuk, apa namanya ya, mencoba supaya telomer ini tidak terlalu cepat. Nah, begitu ya. Nah, ini. What we lost with age. Nah, jadi apa yang terjadi ya, ketika kita memang berkurang ya, usia kita berkurang ya, karena pengaruh genetis yang seperti ini. Jadi, di level molekuler memang bisa dijelaskan kenapa orang itu bisa tua gitu pada intinya. Ya, setiap kali sel itu membelah, membelah, membelah. Sampai akhirnya tidak punya telomer sama sekali. Jadi, pertama dia shorten, nah kemudian sel itu stop. Sel division stop. Jadi, dia sudah berhenti untuk membelah. Kalau sudah berhenti untuk membelah, ya sudah. Ya tua dong kalau gitu. Gigi copot ya nggak akan tumbuh lagi. Rambut rontok ya nggak akan tumbuh lagi. Kulit keriput ya nggak akan balik lagi. Gitu ya. Nah, itu dia. Nah, ini juga ya sama sih ya penjelasan tentang aging proses. Ya, nanti kalau kalian masuk ke jurusan kedokteran, mungkin kalian bisa buat formula yang lain-lain ya. Untuk aging proses ini ya berarti bagus. Nah, ini jurnal yang tadi memaksud. Jurnal yang tadi memaksud. Nanti kalian bisa googling, ini bagus nih. Ibu juga baca jurnal ini ya. Tentang telomer. Ya, bagaimana dia bisa membalik proses penuaan. Membalik yang dimaksud disini adalah memperlambat ya nak. Memperlambat, bukan menghambat. Gitu. Nanti bisa baca-baca jurnal ini. Kira-kira sampai disini, pertemuan hari ini. Ya, penjelasan tentang bagaimana bagian ujung pada garpu replikasi itu ternyata sangat penting sekali. Nah, bagi kelanjutan fungsi hidup. Ya, apakah itu sel, apakah itu organ, apakah itu jaringan, apakah itu makhluk. Begitu. Nah, tapi penekanan ya nak. Mungkin yang ibu bahas ini lebih ke manusia. Nah, bagaimana telomer pada bebek, pada ayam, pada anjing misalnya. Bagaimana, apakah dia tetap bisa memendek dan seterusnya. Nah, bahkan tadi pertanyaan dari Indah ya. Bagaimana buku pemendekan pada bakteri misalnya. Nah, itu mungkin akan sedikit berbeda. Ya, sedikit berbeda. Tapi konsepnya sama ya nak. Konsepnya sama. Setiap kali, kecuali prokaryot ya. Kecuali prokaryot. Setiap kali dia mereplika, maka akan ada yang hilang. Hilang, 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 hilang. Sampai akhirnya ya terjadi kerusakan, sel itu stop untuk membelah, kematian, dan seterusnya. Oke. Materi kita selesai hari ini. Hari Juman kita belajar sintetis protein. Itu juga salah satu tahapan sebelum sel itu membelah. Jadi prepare-nya banyak nih. Prepare-nya sebelum sel itu membelah. Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Gak ada? Oke. Kayaknya udah paham lah ya. Karena telomer ini sebenarnya bukan untuk menjawab soal. Jadi biar kalian tahu bahwa semakin kalian makan racun yang banyak, semakin kalian memposisikan diri kalian stres, menanggapi berlebihan terhadap faktor eksternal, maka semakin cepat juga penuaan itu terjadi. Semakin banyak juga penyakit yang nanti akan terjadi. Karena penurunan fungsi pasti akan berhubungan dengan penyakit. Penurunan fungsi paru berarti akan menyebabkan penyakit sesak, dan seterusnya. Penurunan fungsi jantung berarti akan menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan kardiofaskuler, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Oke anak-anak, terima kasih yang hari ini sudah hadir. Karena materinya juga hanya penguatan, jadi tidak terlalu banyak. Semoga kita sehat-sehat. Ya, bu tutup dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.